Halo para fans setianya Ali Willow, info artis kembali memberikan informasi menjumpai anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang menunjukkan seputar. Benarkah fakta tersebut, terkait Natasha Wilona belum lama ini membagikan kisah soal rumah tangganya bersama Aliando Syari? Dalam kesempatan ini, ada banyak hal yang dibahas oleh Natasha Wilona soal rumah tangganya bersama sang suami. Salah satu topik yang menjadi sorotan kala ini, Natasha Wilona disuruh berandai soal nasibnya apabila Aliando Syariq sekaligus suaminya pergi untuk selamanya. Natasha Wilona dengan tegas mengaku tidak akan menikah lagi bila sudah tak bersama Aliando Syariq lagi. Benarkah fakta tersebut, Natasha Wilona lebih memilih fokus bekerja mengumpulkan uang dan membesarkan anak tercintanya ketika sudah lahir? Aku fokus lurus anak-anakku, fokus kerja, jadi untuk memikirkan menikah lagi kayaknya gak gitu, kata Natasha Wilona baru-baru ini dalam tayangan official entertainment. Namun nyatanya, Natasha Wilona juga tidak bisa memprediksi bagaimana kehidupannya di masa depan. Bahkan, Natasha Wilona juga tidak menutup kemungkinan untuk menikah lagi bila situasi sudah tak lagi sama. Sebagai contohnya, Natasha Wilona bisa saja menikah lagi bila anak yang dikandungnya itu sudah tumbuh dewasa dan memiliki penghasilan sendiri. Dalam kesempatan itu, Natasha Wilona juga mengaku tidak akan menikah lagi bila sudah menjadi janda Aliando Syariq. Kalau misalkan aku menjadi janda, tapi amit-amit ya, ini kan hanya ngomongin kemungkinan yang terburuk. Ya aku siap untuk sementara kerja lagi karena aku pernah jadi tulang punggung keluarga, tutup Natasha Wilona. Sebelumnya, Natasha Wilona juga pernah menyampaikan hal yang begitu serupa kepada suaminya saat tampil di vlog milik mereka. Natasha Wilona juga menyampaikan sebuah pesan menohok tentang rumah tangganya bersama Aliando Syariq yang diragukan oleh warganet. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah postingan di vlog milik mereka berdua. Dalam video unggahannya tersebut, Natasha Wilona terlihat tengah asyik berbicara seraya terus merawat kulitnya dengan menggunakan lulut. Saat itu pula Natasha Wilona lantas menanyakan sesuatu kepada suaminya. Ia bertanya tentang seorang ibu yang tak lupa untuk menjaga dan mempercantik diri apakah termasuk sikap egois atau tidak. Dari pertanyaan itu, Natasha Wilona mengaku pernah mengalaminya sendiri. Ia langsung dikomentari nyingir oleh warganet yang meragukannya bisa menjadi seorang ibu rumah tangga hanya karena memiliki status artis yang dikenal berkehidupan glamor. Kalau artis yang hidupnya glamor yang bisanya cuma dandan emang bisa jadi ibu rumah tangga gak, ucap seorang warganet. Padahal menurut Natasha Wilona calon seorang ibu yang mempercantik diri tak lain juga untuk pasangan dan bukan orang lain. Kalau dipikir-pikir, kita bersih-bersih dan kalau kita kelihatan cantik juga buat siapa sih. Pasti pasangan kita juga pasti bangga, tegasnya. Natasha Wilona kemudian mengingat lagi pernah mendapatkan komentar nyingir tersebut. Namun ia memiliki cara sendiri yang menohok dan telak untuk menjawabnya. Bukan dengan kata-kata melainkan bukti langsung. Menurut Natasha Wilona saat diwawancarai baru ini. Menjadi calon seorang ibu tetap bisa mempercantik diri dan tak melupakan tugas mereka di saat bersamaan bersama sang suami. Natasha Wilona menyebut jika hal itu bisa tercermin langsung dari kondisi sang buah hati yang juga terlihat sehat dan terawat. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai terkait Natasha Wilona yang belum lama ini membagikan kisah soal rumah tangganya bersama Aliando Sheriff. Dalam kesempatan ini, ada banyak hal yang dibahas oleh Natasha Wilona soal rumah tangganya bersama sang suami. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!